Yo guys welcome back to my channel, welcome lagi di channel Owenset dimana kita bakal ngajarin kalian banyak banyak tutorial tentang Minecraft PE ya guys oke jadi langsung aja ke tutorialnya seperti yang kalian lihat di titlenya ya guys yang kalian lihat di judulnya ini adalah pintu laser ya guys ini gampang tapi bagus oke jadi sebelum kita mulai jangan lupa like, comment, dan subscribe karena di subscribers yang ke 100 bakal aku ngadain giveaway 3 MCPE Ori tapi di dalam subscribers yang ke 100 ya oke langsung aja ke tutorialnya oke jadi yang pertama kalian ambil itu sticky piston ya oke tapi sebelum itu kita bikin gini dulu guys ikutin ya terus kalian ambil beacon terus gini nah ini lasernya guys tapi kan ini masih bisa lewat-lewat ya guys nah cara yang kedua adalah kalian taruh sticky piston itu disini guys 2 nah gini ya satunya disebelah aja nah gini iya gini ya tingginya beda ya guys nah yang satu tinggi yang satu lebih pendek nah jadi kayak gini nah kayak gini tidak dulu nah yep ya nah sekarang yang yang atas itu kalian taruhnya hijau kaca hijau ya guys yang bawahnya kalian taruh kacanya yang merah nah kalian ambil dulu kaca merah kaca yang merah taruh disini oke nah setelah kayak gitu kita langsung aja ke atasnya segini ya jadi ini kalian bikinnya tuh di bawah tanah ya guys nah kalian masuk aja ke sini terus kalian gini habis itu taruh 5 fence gate nah gini ya nah kalian hancurin aja habis itu kalian taruh gini di atas gini 45 nah terus bawahnya kalian kasih lagi gini habis itu bawahnya kalian kasih ini guys redstone torch nah kalian taruh taruh aja disini nah itu bakal buka itunya karena redstone torchnya masuk ke blok habis itu bloknya masuk ke fence gate nya nah sudah habis itu kalian mau ngasih redstone repeater ya nah itu kita taruh sini aja nah kalian kasih satu lagi biar gak kena biar gak kena nah itunya nah itunya apa namanya iya pokoknya itu nah gak kena ya guys oke habis itu kalian jadiin satu pakai redstone dash nah gini sudah nah ini kita sudah bisa buka tutupnya ya guys oke langsung aja kita bikin kayak gini nah kita bikin jalannya oke satu dua terus ini juga satu dua terus kalian atasnya tutup terserah pakai apa mau pakai putih mau pakai merah tapi nanti warnanya akan campur ya guys jadi mending pakai pening aja nah gini pakai pening oke ini ujungnya jangan pakai pening ya biar bagus nah gini nah sekarang buka tutupnya sudah selesai guys masuk masuk keluarnya sudah selesai tinggal kita sambungin aja oke langsung disambungin oke ya buat kalian yang mau bagus nanti ini kalian kreatifin kalian sendiri apa itu dekorasi 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 sendiri ya guys jadi kalian harus kreatif kalau disini ya itu buka tutup buka tutup ya sekarang yang sedikit susahnya kaca bagian kaca nih guys oke jadi yang pertama itu karena kalau disaat buka kita mau lampunya menjadi hijau ya guys jadi ini kita ganti aja ke redstone biasa nah ini kita hancurin kenapa biar ini pisternya kena terus jadi hijau guys lampunya nah hijau kan terus udah gak hijau lagi nah oke 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 tapi kan ini kebalik ya guys jadi ini buka malah nah nutup malah hijau ya jadi kalau cara mengatasi kebaliknya gitu ya kita balik yang ke tadi lagi guys naik tapi kalau mau kalian gak mau ini diganti lagi kalian tinggal ganti bagian kacanya ya guys jadi kalian kacanya ini yang ini itu diganti kaca merah terus yang bawah diganti kaca hijau itu sama aja ya guys soalnya nanti bisa bolak balik oke langsung aja ambil kaca hijau kaca merah oke jadi ini setiap kali nutup ada kaca merahnya cuma kita pasang kaca hijau sekarang kaca hijau itu kalian butuh kayak gini gini habis itu gini terus gini ya guys nah sama kayak yang di atas itu habis itu kita sambungin aja dari sini ya nah dari sini nah kita sambungin terus nah kita sambungin ini kalian bikinnya di bawah tanah ya guys tapi aku bikinnya di atas biar keliatan ya oke jadi kita sambungin aja nah kalau gak nyampe dikasih rest repeater bagian sini aja oke jadi langsung nah nyala nah ini nutup kan gue gak bisa lewat tapi kalau dibuka gue bisa lewat nah tapi jatuh guys kan aneh nah itu kalian dekorasinya pakai karpet nah baik karpet putih jadi kalian taruh aja di atasnya tenang lasernya tetap bakal ada jadi nembus gitu ya aneh ya gak apa-apa oke jadi kita taruh aja dekorasi-dekorasinya nah nah atasnya juga biar bagus nah udah jadi deh pintu lasernya gitu doang guys gampang kan iya sangat gampang oke sekarang ya gini kalian misalnya mau gini nah merah udah sekarang kalian gak bisa masuk kenapa itu karena fans gate-nya nutup guys karena nah idinya nutup nah tapi kalau kita buka nah ini yang buka guys jadi kita bisa masuk nah seperti itu jadi kalau kita gini gimana iya kita kepaksa ke sisi yang salah satu nah itu dia guys wow tapi ini memang susah didapet di survival ya guys karena ya butuh 5 beacon ya itu memang sangat susah ya 5 beacon itu hutup membunuh 5 withers kayak 5 withers ya guys buat kalian yang gak tau apa apa ya main minecraft lah main survival oke jadi itu aja buat hari ini jangan lupa like komen dan subscribe videonya kali ini sedikit sedikit pendek ya guys kenapa karena gampang ya guys iya itu aja buat hari ini jangan lupa like komen dan subscribe subscribe habis itu guys masih mau ngingetin satu lagi 100 subscribers giveaway 3 mcpe ori ori jadi playstore ya guys gak ada bohong-bohong oke jadi itu aja jangan lupa like komen dan subscribe oke bye bye guys see you in the next video bye bye